jumpa lagi dengan saya auto38 channel yang membahas tentang otomotif teknologi orang kenal di video kali ini kita akan bahas Honda Beat kepunyaan istri saya nih yang sudah lama tidak saya bikin video vlog ini sudah pemakaian dua tahun lebih ya dua tahun setengah ini rekamnya saya enggak pakai tripod untuk masalah-masalah mulai timbul ya untuk buatan pemakaian masalah-masalah bukan dari ya karena umur ya bukan kesalahan dari pabrikan lagi tapi kesalahan dari umur umur pemakaiannya nah dimana jok motor ini susah dibuka jok motornya susah dibuka padahal sudah di posisi set ya di sini nah posisi sini nah ini on ini set untuk membuka jok belakang nah sekarang sudah mudah dibuka nah permasalahannya ada di sini permasalahannya kita lihatkan di sini kan ada covernya ada cover ini covernya sudah tak lepas sih sebenarnya covernya ini nyangkut ya entah kenapa cover ini tak benerin tak presin tak pasang seperti aslinya tapi cepat lagi-cepat lagi malah nyangkut joknya nggak bisa dibuka dan akhirnya saya tarik saya lepas gini aja kalau dilihat dari bekasnya ini saya belum pernah bongkar di bagian penguncinya itu nggak ada yang patah sih sebenarnya teman-teman hanya kuncian bagian bawah modal plastik kayak gini dan kuncian bagian atas kayak gini nah ini masuk ke lubang rangka sini nah lubang rangkanya itu mungkin kebesaran atau gimana saya kurang tahu ya lubang rangkanya dan ada bawah satu jadi saya putuskan untuk membuangnya dan stempel yang ada di sini sudah tidak ada sudah dihilangkan kayaknya waktu nyuci istri saya untuk stempel bagian bawah ini masih ada nih ya masih ada stempel bagian bawah masih ada jadi kalau kalian mengalami kasus seperti yang kepunyaan saya lebih baik dibuang saja atau dilepas dan dibiarkan gerowong kayak gini aja ini nggak usah dipakai lagi penutupnya walaupun di sini ada kodenya yang menandakan bahwasannya ini produk asli yang dibuat oleh Honda ya jadi maaf ya ini nggak tak pakai mungkin sebegitu aja karena itu tadi tak buka paksa terus tak bikin video itu sudah tak buang udah enggak pakai lagi moternya udah aman sudah tidak ngancing-ngancing lagi dan kemudian bagian yang lubang itu jangan kalian masukin barang atau pin nyelipin barang bisa-bisa nanti jok kalian tidak bisa dibuka ya udah gitu aja video simpel hari ini semoga teman-teman terhibur dan memberikan informasi serta manfaatnya yang suka dengan video seperti ini teman-teman bisa bantu kami dengan cara like comment subscribe and share Marton Wendan good bye